Bagaimana kalau misalnya membatalkan puasa itu sesuatu yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan Tapi kalau jenisnya makanan tapi tidak lewat tenggorokan Bagaimana itu saja kalau misalnya makanan lewat infus, lewat kuningan Nah ada pun memasukkan suatu, ini betul, ini pertanyaan yang ada sesuai biasanya medis Bagaimana hukumnya ada macam suntik, infus dan sebagainya Nah setelah diperhatikan oleh para ulama juga bahwa suntik dengan infus beda Apa bentuknya sama-sama menusukkan Boleh kalau suntik itu murni obat kan, suntik obat Jadi suntik itu, ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, izin kelihatan Terima kasih atas kesempatannya kepada saya Saya tidak bisa digambarkan sebenarnya ketemu untuk kedua kalinya dengan Buya Belum lama Buya memberikan manasib kepada kami yang mau berangkat umroh Jadi ada pelajaran praktis yang selalu saya ingat dari Buya Belum lama di akhir Januari Nah yang saya tanyakan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan puasa Buya Mungkin karena pengalaman beberapa hari yang lalu ada keluarga saya yang sedang saktif Buya Kebetulan beliau itu memang tidak pernah meninggalkan puasa yang tiga hari Yang pertengahan ayah mulut baik Tapi tiba-tiba beliaunya masuk ke rumah sakit Mungkin niatnya sangat besar sekali, tidak mau batal gitu Tapi sama dokter dikasih suntikan Katanya itu untuk, apa ya Bukan untuk nutrisi, tapi sejenis makanan Jadi bagaimana puasa saya? Jadi sekalian saya ingat Bagaimana kalau misalnya membatalkan puasa itu sesuatu yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan Tapi kalau jenisnya makanan, tapi tidak lewat tenggorokan Bagaimana Buya? Itu saja kalau misalnya makanan lewat infus, lewat suntikan Terima kasih Buya Baik, Masya Allah, makasih Jika Ada orang sakit Kemudian menurut dokter tidak boleh berpuasa Dan menurut dokter jika berpuasa membahayakan Maka kalau memaksakan puasa justru malah tambah dosa bukan dapat pahala Siapapun Ingat ini, begitu indah Jadi kalau memang menurut dokter membahayakan Anda tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa Sebab kalau berpuasa berarti kita telah Menghantarkan kita pada kehancuran Dan itu tidak diperkenankan Cuman kalau dokter mengatakan tidak apa-apa Cuman Termasuk sembilan orang yang boleh berbuka puasa adalah sakit diantaranya Cuman sakit di sini harus jelas dong Jangan tiba-tiba ada seorang anak gadis Saya tidak puasa Buya Kenapa? Saya sakit Sakit apa? Solehah Sakit jerawat Ngaco namanya Bukan itu Jadi ada sakit yang memberatkan dia untuk puasa Yang menjadikan puasa baginya berat Dan itu ada tiga tingkatan Ada orang yang sakit puasa berat Memberatkan bagi dia Dia sudah boleh Kalau ternyata Dengan berpuasa memperlambat kesembuhannya Maka Hendaknya dia tidak berpuasa agar cepat sembuh Bisa beraktifitas yang maksimal Yang ketiga Jika puasa betul-betul membahayakan bagi dia Puasa wajib pun menjadi haram Seperti itu Jadi Mungkin ibu yang saudara tersebut Seorang yang sangat solehah Dan sehingga kalau dokter pun juga membiarkan Mungkin Penyakitnya tidak terlalu berbahaya Tapi kalau sampai harus dibantu dengan makanan Nah ini kan Menjadi beda Berarti berbahaya Seandainya bisa dibisikkan Lebih baik tidak usah berpuasa Ketahui lah bahwa Jika ada orang punya kebiasaan baik Dari sholat malam Puasa Kemudian kok sakit Maka biarpun tidak puasa Pahalanya utuh Itu disebut oleh Nabi Jadi anda tidak usah memaksakan Makanya yang penting kebiasanya Sampaikan kepada beliau Tidak usah puasa Tapi pahalanya utuh Biar cepat sembuh Nah anda pun Memasukkan suatu Ini betul Ini pertanyaan memang ada sesuai Biasanya medis Bagaimana hukumnya Ada macam suntik Infus dan sebagainya Nah setelah Diperhatikan oleh para ulama juga Bahwa suntik Dengan infus beda Apa bentuknya Sama-sama menusukkan Cuma kalau suntik itu Murni obat kan Suntik obat Jadi suntik itu Ibu Tidak membatalkan puasa Ibu boleh minta suntik Sehari seribu suntik Bapak juga Karena tidak dirobang Asalkan suntiknya Tidak dirobang Yang li Yang lima Betul ya Tidak dirobang Yang li Yang lima Ada suntik Cuman infus itu pun Akhirnya dibagi dua Infus untuk obat Bagian ulama Membedakan Infus untuk obat Maka itu dianggap Kayak suntik Dan itu tidak Membatalkannya Tapi kalau infus Untuk menggantikan makanan Disitulah baru Dikatakan Membatalkan Membatalkan puasa Dibedakan Jadi yang disebut tadi Ibu Itu termasuk Jenis infus Yang membatalkan puasa Jadi biasanya Begitulah Niat baiknya Ibu Ibu Teman saudara tersebut Sudah luar biasa Tinggal Diberi bekal ilmu Ilmu itu penting Sehingga orang Dengan ilmu itu Ibadah jadi enak Sebab kita menemukan Ada orang dari mana Dari Jawa Timur Dari mana itu Subhanallah Ibu-ibu Sangking solehahnya Rajin sholat Diajak sholat kosor Di perjalanan Sama sholat jama' Rebut Sama yang Rombongannya Pong-pong bensin banyak Kenapa harus pakai jama' dan kosor Masya Allah Beliau tidak tahu padahal Mengkosor sholat Di perjalanan jauh Itu lebih gede Pahalanya Cuman karena beliau jarang ngaji Akhirnya begitu Kasusnya Jadi Sampaikan salam Kepada beliau yang sakit Insya Allah cepat sembuh Makan Tidak usah puasa Bed lagi Ya Pernyata pun puasa Tetap disuntik Suntiknya impus makanan Pengganti makanan Ya kan Suntik-suntiknya ada pertanyaan Yang mirip-mirip Buya ada suatu ketika Saya punya penyakit Jantung Jadi saya Harus minum obat Setelah 3 jam Dalam keadaan sakit Apakah Batal saya minum obat Untuk jantung saya Gimana jawabnya Bu Oh ya batal Minum obat Tidak batal Gimana sih Bu Terus gimana Ya gak usah puasa Memang gak wajib Orang sakit Kan begitu ya Minum obat Minum obat Minum obat Baik itu saja Insya Allah Ibu Sampaikan salam Pada yang sakit Insya Allah sembuh Dan mintakan doa Sebab orang yang sakit Doanya dikabul Sampaikan salam Pada beliau Gak usah puasa Gak usah maksain Dan Anda pun juga ada bikin Yang sakit Jangan maksakan Ada suatu ketika Ada orang di perjalanan Dalam pembergian Pembergian Safar itu Termasuk boleh berbuka Kalau orang pembergian Jauh Boleh berbuka puasa Di luar Madon Ada memaksakan diri Sampai ikhsan-bisan Kan kerepoti Ikhsan-bisan Ikhsan kerepoti Langsung Nabi menyebut Laisa min Ini termasuk bahasanya Bahasa himyariah Kalau orang ngerti bahasa Arab itu Ada logat Logat bahasa Logatnya orang ahli himyari itu Alif lam itu jadi Alif mim Al menjadi am Laisa minil birrim Jadi Laisa minil birrim Somu fi Safari Jadi Laisa minil birrim Somu fi Safari Laisa minil birrim Somu fi Safari Tidak menjadi Sebuah kebaikan Kalau orang berbuka Di perjalanan Tapi ngerepoti begitu Pingsan-pingsan Jangan puasa Ini kemuran dari Allah Jadi mengerti Ruhsah itu adalah Penting kemurahan Inna Allah yuhibu Antu'ta rukasuhu Kamu yuhibu Antu'ta rukasuhu Kamu yuhibu Inna Allah yuhibu Antu'ta rukasuhu Kamu yuhibu Antu'ta rukasuhu Baik Seperti itu Terima kasih Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!